Halo guys, Salam Modif Garuda Jaya, selamat datang di YouTube channel kita, Garuda Jaya Modifikasi. Kita membahas semua tentang modifikasi otomotif guys, ya baik mobil kecil, mobil penumpang, sampai yang mobil-mobil besar seperti Hi-Ace dan Sprinter guys, ya. Di sini kita ada beberapa unit yang sedang kita kerjakan, seperti ini ya, akan kita ubah dalamnya, supaya fasilitasnya lebih lengkap, dengan jok-jok yang lebih oke, sesuai dengan permintaan masing-masing customer guys. Pintu nanti juga akan kita bikin elektrik, tampilan luar juga akan kita ubah dengan velok, dan nanti juga pamper depan kita ubah, ya lampu yang aslinya seperti ini guys, nanti akan kita ubah jadi garang ya, dengan projektor dan tampilannya udah nggak kayak gini lagi, standar-standar seperti ini ya, tampilan pamper depan juga akan kita ubah ke seperti failfire tipe terbaru guys ya. Ini sedang proses awal lagi dimulai, ya ini joknya kalau kalian mau lihat, ini datang dari Bali, ini yang di belakang kanan posisinya, jadi karena dia mentok, mentok dengan rumah roda seperti ini, gundukan seperti ini, kita papas sedikit yang bagian sini supaya dia bisa membatis, ya. Akan menggunakan empat jok yang tipe seperti ini ya, ini tipe super premium kita yang tipe tertinggi, ya. Di sana juga dari Jakarta lagi piting papisi, semua yang kita kerjakan di sini, kita tentu ada standarisasi ya guys ya, jadi kita nggak bikin yang istilahnya low-end sekali, jadi nggak pakai perdam, nggak pakai ini itu yang dibawah standar kita, maaf kita nggak kerjakan guys, jadi kita mau punya standar yang pasti, yang setiap orang bisa lihat, ya ketika mereka tahu ini kerjaan dari kita ya, dari Garuda Jaya, mereka akan tahu standar seperti apa yang mereka dapatkan, ya dari mobil-mobil modifikasi seperti ini. Jadi kita nggak bisa istilahnya, dalam tanda kutipnya ditawar-tawar, kabel pakai yang murah-murah aja dong, supaya budget bisa lebih ringan, atau perdam pakai yang asal-asalan aja dong, supaya budget juga lebih ringan. Kita nggak bisa seperti itu, kita punya standar yang kita terapkan, ini minimal standar kita, selebihnya oke, customize, selebihnya no problem, tapi itu standar minimal kita yang kita terapkan untuk semua mobil kita. Oke nanti kita lanjutkan lagi review kita tentang mobil di jasera. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo guys, ini pengerjaan HS yang dari Solo ini udah hampir selesai, tinggal bikin partisi untuk bagasi di belakang ya, supaya barang itu nggak jatuh ke depan ya, orangnya kepingin ada partisinya seperti ini tatakan, jadi kita buatin agak rumit karena senderanya ini harus bisa buka tutup supaya tempat duduk ya, seat yang balis belakang ini bisa kebuka dan jadi bed rata gitu guys ya. ini kita pakai untuk tempat apar ya daripada aparnya digeletakin, di sini bisa lebih longgar untuk tempat barang guys ya. Di sini juga sama untuk tempat barang menghadap ke depan, yuk kita lihat sama-sama, bagasi otomatis juga udah kita pasang, nanti LED juga akan kita pasang, velg udah ganti dan kondisi di dalam masih seperti ini, ini perkiraan kita rakit dan bersihkan ya seminggu lagi udah selesai, ini udah licin, ya udah coating, itu kalau mau ngeliat ini masih pasang tirai, ya itu yang baris belakang lagi di rapiin, untuk kalian bisa lihat pengerjaan door trim kita yang wajik-wajik itu juga rapi dan lurus guys ya, nggak naik turun-naik turun, ini jok yang belakang, ini yang jok depan, ya, masih kita plastikin semua karena warnanya juga seperti ini nanti, mungkin 1-2 hari ini akan naik, ini hari Jumat, saya harap sih sabtu besok udah bisa saya test drive, supaya sabtu dan minggu saya bisa check and reject mobil ini, ada revisi, Senin udah mulai dikerjakan lagi guys, ya ini peredam juga udah dipasang, pintu sliding door juga udah dipasang guys, ini hari-hari ini menjelang lebaran ya masih 1 bulan ya, mentekati awal kuasa kita akan kejarin untuk mobil-mobil ini bisa selesai pas hari lebaran, ya sebelum lebaran bisa dipakai untuk jalan sama owner-nya, yang tiga di sana ini yang premium dan super premium, ya nanti kita akan bikin vlognya semua satu-satu buat kalian, kira-kira seperti itu nanti ini kalau udah selesai semua beres, kita akan review lagi buat kalian, kalian bisa lihat jadinya seperti apa, keren atau enggak atau segitu-segitu doang ya, kita lihat sama-sama. beri nya clip-nya 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 saya buat clip-nya tampilan depan memang kita nggak ubah ya sesuai permintaan dari owner tapi kalian bisa lihat tuh bola lampu ya itu kita ganti semua dan pakai LED karena lampu aslinya satu penampilan enggak menarik dua enggak terangnya kita ganti yang LED supaya jadi terang dan ini juga velg kita ganti ya ini PCD nya khusus ya guys ya Jadi ini enggak pakai yang kita ngomong punya Fortuner atau Pajero tapi ini punya khusus untuk HS Premium jaraknya impor bahan juga kita pakai yang khusus karena beban mobil ini cukup berat ya bukan seperti Fortuner bukan seperti Pajero yang ringan ini berat jadi ban pun kita juga pilihkan yang dindingnya itu juga kuat untuk menopang akan beban ya Oke ini di bagian depan kita udah ubah juga ini dengan Blackwood seperti ini agak berisik ya guys ini lagi pasang balance arm dibawah karena onernya udah nungguin kita langsung vlog aja buat kalian ini udah kincelong dan licin blackwood pinggir kiri-kanan kemudian di tengah juga kita Blackwood di bagian tengah ini guys kalian juga bisa lihat ini ada intercom untuk komunikasi dengan penumpang di belakang DVR sepion karena nanti lihat ke belakangnya udah susah kita pasang DVR sepion seperti ini kemudian rak depan ini juga udah jadi black gloss sepilar-pilarnya sandlenya sekisi fitometer juga udah udah oke guys dan sekarang kita buka yang di bagian belakang ya guys ya ini kalau dibandingkan yang sebelumnya ini cuma dua baris ya rata-rata kita musti bikin yang tiga baris ya kita bikin dua baris cuman kemarinnya grand S karena memang spasenya nggak mungkin untuk tiga baris kita bikin yang dua baris ya ini sekali ini baru kita bikin yang dua baris Oke ini partisinya ya kacanya kaca mati tempered glass yang kita pakai ini untuk temen open close-nya pintu bisa dari sini atau bisa kita toel dari sini ini juga bisa dari depan juga ada ya guys ya yuk kita masuk dulu aja oke ya ini seperti ini joknya ini yang tipe kedua dibawah yang super premium kita asik juga nanti kita tunjukkan juga ke kalian kontrolnya seperti apa head unit kita tetap pakai Android ya karena kadang-kadang kan customer itu si owner itu kan mau style sendiri untuk flash disk doang yang mau denger musik aja jadi dia bisa sambil tidur denger musik tanpa harus ngebukain Smart TV yang di atas kalau kita buka TV-nya banyak kan enggak semua orang mau nonton TV yang mungkin penumpang yang lain kepingin lihat ke depan kok ketutup TV ya kita pilih kita bedakan jadi ini kalau mau setel lagu bisa dari sini tapi kalau kepingin style YouTube dan yang lain-lain bisa langsung dari atas ya kita buat memang dua macam seperti itu atau kita play dari sini salurin ke sini juga itu bisa juga ya intercom sudah kita siapin mic juga udah kita siapin juga ya untuk karaoke tombol panel lampu ada di tengah yang bagian ini kita untuk dimerkan bisa dibikin terus bisa terang bisa terang ini satu persatu juga ada fungsinya beda-beda kita coba kalau dari posisi off jadi disini kita juga siapin untuk lampu tidur guys ya lampu temaram dan lampu tidur sekarang kita coba satu dua tiga empat lima itu kalau kita pas mau tidur lampu misalnya ini bisa dikurangi seperti ini lebih temaram lampunya atau seperti ini juga bisa jadi kita bisa tidur main handphone sebelumnya dalam perjalanan jadi kita bisa lebih enjoy mau baca nggak ada lampu noja sistem audio kita pakai 3W di depan dan 2W di belakang subwoofer ada di tengah kemudian TV ya guys ya TV kita pakai remote seperti ini suaranya seperti kita nonton bioskop ya duduk pun juga gitu ya kita udah settingin kita ngobrol duduk nggak berisik kita nyaman dengernya ya oke kita lihat di bagian belakang yuk ya di bagian belakang ya udah kayak Sultan aja nih saya selonjolan gini pun juga nggak kena cok depan ya ini bagasi belakang masih dibuka ini kita bikin ya guys yang ini juga belum pernah kita buat sebelumnya ini ada tutupnya tutup bagasi jadi barang-barang di bagasi koper setelah segala nggak akan jatuh ke depan seperti itu ya ini bisa untuk taruh handphone charger aja di sini colokannya ya tempat minum juga ada jadi luasa banget ya kita ngegesernya dari mana dari sini guys ya ini semua ada touchscreennya di sini ya sekarang kita mau coba untuk nyender ya tidur setidur-tidurnya nyaman sekali guys tidur lagi wah ini sih bisa rata nih guys ya tuh lihat motornya cukup kuat ya menopang saya pun juga tetep kuat kalau kalian lihat yang kayak rak di belakang ini ya guys ya ini kita nggak ngomong bikin cuman kayak dari kayu doang yang kayak lemari rumah kemudian kita tatang nggak ya guys ya di dalam itu kita bikin pakai kerangka besi yang cukup kokoh untuk amit-amit ya ada keamanan kalau ada tabrak belakang kekuatan untuk ditaruhin barang juga akan berbeda Oke ya nih yang di bagian belakang colokan listrik ada di kiri-kanan tirai juga udah kita pasang Oke sekarang kita mau lihat yang di jok bagian depan guys ini asik guys ya ini ketuk tiga kali ya langsung kebuka seperti ini menunya ya guys ya ada nih senderan maju depan belakang kaki address ya memori juga ada ventilasi jadi nggak panas nggak sumuk ya pemanas pijit ya ambience light atau yang lampu yang di pinggir itu juga bisa diatur kemudian ada zero gravity mode ya kita coba senderannya kemudian kepala nih headrest untuk kita mulai ke kalau untuk ketinggian saya sih udah cukup ini udah mentok tapi mungkin kalau orangnya lebih campur perlu dinaikin Oke ya ini sudah sesuai postur saya ada nyaman ya udah nggak mau pakai ini lagi setelah-setelnya udah cukup kita matiin dia kelipat ya ada tempat minumnya juga kemudian wireless charging nah sampai nyala biru kalau nyala biru berarti dia udah ngecas mengenai warna-warna bisa dipilih ada cukup banyak pilihan warna ada light beige ada erakota ada hitam ada dark brown ya cukup banyak tapi kalau yang warnanya aneh-aneh nanti nyocokin nama jok supirnya kita kesulitan ya oke seperti itu ini kita mematikan supaya si owner juga bisa segera jalan ya udah kita tes jalan juga ya guys ini kita pakai suspensinya yang bisa adjustable bisa di-style karena is ini kan istilahnya mobil komersial ya kita mau pakai jadi mobil luxury van jadi harus kaki-kaki juga harus kita ubah supaya nyaman hurrican XCS superfast kita tambahkan efficiency throttle control kita tambahkan balance arm lagi dipasang oke sekarang kita mau lihat di bagian belakang ya dari tadi kita belum ke bagian belakang dari mobil ini ini stop lamp kita ganti LED ya guys ya hampir semua mobil yang kita kerjain kita ganti seperti itu supaya jadi ciri khas juga yang keluar dari kita ini pintunya otomatis bagasinya buka ya ini tampilan dari belakang ini apar aslinya saya taruh di sini ya ini joknya ada di sini kita mau mundurin misalnya kita pencet aja di sini ada penutupnya juga ya kayak tadi saya cerita ke kalian kalau mau untuk muat barang supaya yang tidur ini dibelakang nggak kejatuhan barang ya kita ada penutupnya seperti ini kita akan demokan buat kalian ini rancang bangunnya cukup susah ya ini pertama kali buat kita karena permintaan dari owner yang seperti itu kita udah tambahkan pengunci-pengunci supaya nggak bikin risik ya yang atasnya sudah kita tutup ya guys udah kokoh ketutup ya udah kita tes jalan juga udah aman nggak ada bunyi-bunyian dengan pemasangan partisi kita seperti ini jadi kita mau taruh barang pun juga udah aman ya Oke kita buka lagi karena nih orang dari Solo kepingin langsung naik mobilnya kepingin langsung dicoba untuk tidur kembahan di belakang jadi dengan pemakaian cuma dua baris jadi penumpang cuma lima orang bagasi jadi luas full perdam tipe ekstrim kita kemudian tirai juga kita pasang kaca ferm juga kita ganti dari Ice Mew karena tolak panasnya juga cukup bagus detail guys kita kerjain jadi dari setir depan itu kemudi juga langsung kita rajut ya karpet kita langsung pakai koil mat yang premium untuk di sopir depan colokan listrik intercom udah kita siapin klakson juga udah kita ganti lampu udah terang ya stabilizer kita pasang jadi secara tenaga udah jos kestabilan juga udah oke kenyaman udah bagus ya untuk sopir dan penumpangnya dan mobil ini udah siap untuk dibawa pulang ke rumah owner guys segitu ya review kita tentang Ice ini motifnya kalian bisa lihat semua tadi dari awal sampai akhir thank you udah nyiputi info kita kalau kalian mau modif Ice kalian bisa hubungi kami di nomor-nomor telepon yang ada di toh ini ini opsional guys tapi tentu juga dengan batasan-batasan tertentu ya kita ada kelas standar medium dan premium yaitu ada 3 macam ini tapi juga tentu ada batasan-batasan kalau terlalu customize kita juga pusing guys ya dengan segitu banyak order ya kita tentu adain batasan-batasan tertentu supaya kalian juga dapat sesuai yang kalian inginkan saya juga nggak sampai salah kerjain karena cukup rumit guys ya kerjain satu mobil gini kita butuh waktu 2-3 bulan yang cukup rumit instalasi kabel juga kalian nanti bisa lihat kita pakai yang juga berbeda dari yang lain komponen parts ya cara potong ya kita semua pakai computerize jadi sudah presisi lurus ya nggak akan miring-miring simetris kiri-kiri kanan ya mobil yang satu dan mobil yang lain akan sama ukurannya tentu semua juga butuh ketelitian dan effort yang berbeda oke oke atasinya kalau kalian juga mau lihat di Instagram kita juga ada di Instagram kita modifikasi highis guys itu kita bahas semua yang pengerjain-pengerjain kita apa aja yang udah kita kerjain pemikiran kita apa tentang highis pertimbangannya apa kenapa dibuat seperti ini itu kalian bisa lihat di situ guys untuk mobil-mobil kecil kita ada Garuda Jaya Semarang modifikasi Semarang body kit Semarang ya kita juga ada oke seperti itu guys thank you atensinya udah nonton vlog kita jangan lupa untuk like comment subscribe dan share ke teman-teman kalian kalau YouTube channel kita ini video kita ini berguna untuk kalian sampai berjumpa di vlog otomotif kita selanjutnya salam modif Garuda Jaya selamat menikmati